Selama akademika belajar, pasti selalu dikatakan bahwa Indonesia termasuk negara berkembang. Pernah gak terpikirkan, bagaimana menentukan suatu negara itu termasuk negara berkembang, atau negara maju, atau negara kurang berkembang? Video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hal tersebut. Namun sebelum kita belajar lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini, jika akademika rasa bermanfaat bagi orang lain. Kalau sudah subscribe, mari kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, akademika pasti menemukan ada teman-teman yang dinilai sebagai anak orang kaya, ada yang dinilai sebagai anak orang kurang mampu, bahkan ada yang dinilai sebagai anak orang kaya baru. Begitupun dalam dunia ini, ada berbagai macam negara dengan orang-orang yang isinya seperti yang akademika pikirkan, terkait dengan teman kalian. Negara, hampir seperti orang, mereka pun diklasifikasikan sebagai negara kaya, negara miskin, dan negara yang sedang menuju kaya, istilah kerennya, negara berkembang. Lalu, siapa yang melakukan klasifikasi itu, dan bagaimana cara mengklasifikasikannya? Perserikatan bangsa-bangsa, yang biasa kita panggil PBB, itu kaya klub super penting buat negara-negara di dunia. Alasan PBB lahir, karena setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang merasa, eh, kita harus bisa ngomongin masalah internasional ini tanpa ribut. Jadi, di tahun 1945, mereka bikin itu PBB. Tujuannya sih jelas, menjaga perdamaian, dan kerjasama antar negara, biar gak ada lagi perang besar kaya dulu. Namun, tidak semua negara yang ada di dunia ini, adalah negara anggota PBB. PBB, tentunya mengalami perkembangan. Gak cuma menjaga perdamaian supaya gak ada lagi perang dunia berikutnya, PBB mulai memerhatikan anggota-anggotanya. Berbagai aspek diperhatikan, mulai dari ekonomi, kesehatan, sumber daya manusia, pendidikan, dan lainnya. Sampai akhirnya, mereka mencoba untuk mengklasifikasikan negara-negara anggotanya, menjadi negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang. Tujuannya adalah, memahami perbedaan masing-masing negara anggota, dan gimana caranya, supaya negara-negara yang sudah lebih baik, dapat membantu negara-negara yang belum baik. Dalam mengklasifikasikan negara-negara anggotanya, PBB pertama kali menggunakan Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita, atau Gross National Income. Kita singkat aja sebagai, PNB. Nah, PNB ini, mengukur pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk suatu negara, setelah memertimbangkan faktor daya beli dan inflasi. Namun seiring waktu, PBB mengakui, pengukuran itu tidak cukup akurat untuk memahami kesejahteraan, dan perkembangan manusia dalam sebuah negara. Akhirnya, pada tahun 1990, program pembangunan PBB, atau sering disebut UNDP, memberikan pekerjaan ilmiah pada ekonom Mahbub Ul Haq dan Amartya Sen. Hasilnya, mereka mendapatkan alat ukur yang mereka sebut sebagai Human Development Index, atau HDI, dalam bahasa Indonesianya, Indeks Pembangunan Manusia. PBB pun, akhirnya menggunakan HDI untuk mengklasifikasikan negara-negara anggotanya pada tahun 1990. HDI, adalah cara untuk mengukur seberapa baik kehidupan orang-orang di suatu negara. Indeks ini, tidak hanya melihat seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, tetapi juga kesehatan, dan pendidikan mereka. HDI, memerhitungkan berapa lama orang-orang hidup, berapa tahun sekolah yang mereka dapatkan, dan berapa banyak pengetahuan, yang mereka miliki. Pengukuran ini, membantu kita melihat, apakah suatu negara telah memberikan kehidupan yang baik bagi warganya. Aspek pengukuran yang digunakan dalam HDI untuk menggambarkan kesejahteraan manusia meliputi. Aspek pertama adalah, harapan hidup. Aspek ini, mencerminkan kualitas dan harapan hidup manusia dalam suatu negara. Biasanya diukur dengan menghitung rata-rata usia berapa, orang di negara tersebut dapat hidup. Harapan hidup yang tinggi, menunjukkan adanya perawatan kesehatan yang baik, dan kualitas hidup yang lebih baik. Aspek kedua, pendidikan. HDI memertimbangkan dua faktor pendidikan, yaitu angka harapan sekolah dan rata-rata tahun sekolah. Angka harapan sekolah, mengindikasikan berapa tahun sekolah yang diharapkan oleh seorang anak, ketika memulai pendidikannya, sedangkan rata-rata tahun sekolah, mencerminkan rata-rata tahun sekolah yang telah ditempuh oleh populasi. Aspek ketiga, pendapatan real per kapita. Aspek ini mengukur pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk negara tersebut, setelah memertimbangkan inflasi dan faktor daya beli. Pendapatan real per kapita, mencerminkan standar hidup dan kemampuan ekonomi individu. Pada tahun 2010, PBB menambahkan aspek-aspek lain, di luar tiga aspek utama barusan. PBB mulai mengukur kesetaraan antara pria dan wanita, dan dampak lingkungan dalam pengukuran ini. Dengan menambahkan aspek baru ini, pengukuran HDI memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dalam suatu negara. Nah, itulah gambaran bagaimana ceritanya. Suatu negara itu termasuk negara berkembang, atau negara maju, atau negara kurang berkembang. Sekarang akademika jadi tahu, suatu negara dikatakan maju atau tidak maju. Itu dilihat dari aspek harapan hidup, pendidikan, pendapatan real per kapita, kesetaraan antara pria dan wanita, serta dampak lingkungan. Nah, sekarang coba pikirkan, apa yang pertama kali, harus dilakukan Indonesia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju? Jawab di komen ya. Terima kasih sudah belajar, dan salam akademika. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!